Kampung Tambak Lorok Kampung Tambak Lorok Dia adalah Ahmad Sweb, warga Tambak Lorok, yang juga ketua RW13 Kelurahan Tanah Mas, Kota Semarang. Sweb punya foto-foto saat Jokowi mengunjungi Tambak Lorok dan ngobrol bersama nelayan. Tanpa pengawalan. Saya dengan nelayan kurang lebih 20 orang sedang ngopi-ngopi di situ. Tidak tahu kalau memang beliau datang. Saya tahu ada orang memakai baju hem putih, tapi saya tahunya dia orang proyek. Kemudian dia menghampiri kami. Ternyata Pak Jokowi, terang Sweb, Sabtu. 18.00 per 2.00 malam saat ditemui Tribun Jateng di Tambak Lorok. Sweb mengatakan, pada Sabtu, tanggal 2 Februari tahun 2019, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Jokowi Dodo datang ke Tambak Lorok. Dia dan warga lainnya pun tak menyangka. Pada saat itu, mereka sedang didermaga. Dari kejauhan, mereka mengira Jokowi adalah seorang pekerja proyek pembangunan Kampung Bahari. Dia dan warga lain mengaku kaget saat Jokowi menghampiri mereka. Pasalnya, mereka tidak menyangka seorang presiden tengah malam datang tanpa ada pengawalan. Kami tidak menyangka beliau bakal datang ke Tambak Lorok. Memang rencananya tanggal 3 Februari akan kunjungan ke sini tetapi batal, kata dia. Sweb menceritakan, dalam kunjungan sekitar satu jam, Jokowi berbincang-bincang dengan para nelayan di Dermaga. Dia juga sempat berjalan-jalan di sekitar Dermaga, lalu menuju ruang terbuka hijau. Sampai jumpa. Selesemble Terima kasih.